selamat menikmati di daerah pondok rangung saya mengenal islam jamaah itu di tahun 1997 ya dimana saat itu saya masih bagian dari aktivis jamaah ya jamaah yang sering hurut yang sering keluar kemudian saya bertemu dengan teman yang memperkenalkan tentang pengajian yang mungkin agak unik dari yang pengajian-pengajian seperti pada umumnya tepatnya di tahun 1997 di bulan Agustus saya mengenal islam jamaah ini yang mengajak saya kebetulan dia seorang penerobos penerobos desa ya dan kepiwayaan dalam masalah berbicara dalam masalah merekrut orang orangnya cukup pintar dan cukup logis apa yang dia paparakan untuk mengajak orang masuk ke dalam islam jamaah itu sendiri hijrah dari islam jamaah itu sekitar tahun 2009 ya akan tetapi sejak di dalam islam jamaah sebenarnya keraguan ini sudah begitu mengganggu hati saya mengganggu pikiran saya apalagi sebagai mau balik yang ditugaskan di beberapa daerah saya sering menemukan sesuatu yang membuat saya itu bertanya-tanya apakah yang saya perjuangkan ini sudah benar atau enggak gitu salah satu contohnya setiap hari saya disuguhkan oleh adhan adhan maghrib ketika saya melewati perkotaan atau desa dimana saya melihat masjid-masjid kaum muslimin itu dipenuhi orang-orang yang ingin menunaikan sholat ketika saya melihat keadaan itu dalam hati saya bertanya apakah mereka ini seperti yang dijelaskan oleh pimpinan Islam Jamaah oleh pengurus Islam Jamaah apakah mereka ini terancam neraka masuk neraka khulidina fiha karena tidak sejamaah karena tidak menetapi jamaah ala Islam Jamaah itu sendiri lalu bagaimana dengan dalil dimana dalil itu jadi saya ingin mempertemukan antara dalil dan kenyataan dokter yang ada di dalam Islam Jamaah itu selalu bertabrakan selalu bertabrakan yang membuat saya gelisah kegelisahan itu saya coba buka dan saya coba cari dari masjid ke masjid kebetulan saat itu saya bertugas di daerah Balikpapan ya daerah Balikpapan di tahun 2004 sampai 2006 kalau tidak salah di Sepinggan di tahun itu juga saya mencoba untuk untuk menelusuri apakah ada enggak yang sama seperti kita ini seperti Islam Jamaah ini dari masjid ini ke masjid ini dari kelompok ini ke kelompok ini dari yang aliran ini sampai aliran itu saya datangi saya datangi namun saat itu belum juga saya menemukan sampai suatu saat saya ber apa namanya memberi nasihat kepada Jamaah seandainya mungkin ada perahu yang lebih baik daripada perahu kita ini dia maka niscaya saya akan apa namanya akan menyeberangi dan menaiki perahu yang lain Jamaah bertanya ada apa mas kok sampai berpemikiran seperti itu ya karena yang saya lihat selama ini kita menomorsatukan perkataan Amir perkataan Imam daripada firman Allah dan Rasul contoh saja masalah sholat ini yang sering saya jumpai dari teman-teman baik itu mubalik maupun ru'yah biasa ketika mereka sedang suffer seolah-olah mereka di dalam hal sholat itu selalu menggampangkan masalah waktunya artinya apa nanti mereka ropel mereka gabungkan ketika di rumah jadi sholat zuhur asar maghrib isa itu dikerjakan di rumah atau di tempat daerah tujuan mereka alasannya apa alasannya kalau sehingga di tempat-tempat umum masjid umum itu katanya tidak suci malah tidak diterima sholat kita nah ini yang menjadi bahan pemikiran saya dan juga masalah tentang sholat berjamaah dengan kaum muslimin yang jika diimami oleh selain jamaahnya maka sholatnya itu dianggap tidak sah dianggap sholatnya tidak sah atau mungkin jika tidak ini mau terpaksa untuk sholat maka niatnya untuk sholat munfarid ini sangat bertentangan dengan apa yang diterangkan di dalam hadis pegangan mereka yang ada di dalam kitab ul-ahkam halaman 90-91 disitu dijelaskan sholatul maktubah wajibun ala kulih kholf muslim baron awkana fajiron wa inamal kabair jadi sholat berjamaah itu wajib dilaksanakan di belakangnya imamnya orang islam entah imamnya ini baik ya sesuai dengan sunnah atau imam ini jair menyimpang wain amal kabair walaupun imam ini dia mengerjakan dosa-dosa besar nah ini bertentangan dengan kaida yang diberikan oleh islam jamaah itu sendiri ada nabi menyuruh tetap kita sholat nah imamnya ini melarang melarang kita untuk sholat dengan orang luar dengan alasan yang tidak sah dengan alasan celana imamnya isbal dengan alasan macam-macam beragam alasan yang sangat-sangat kalau kita lihat dengan dalil itu sangat tidak masuk akal gitu ketika saya ditugaskan di daerah nias ya daerah nias gunung sitoli kebetulan itu adalah tugasan yang kedua saya setelah tugas dari kendari dari kendari kemudian saya ditugaskan di di nias ternyata di nias ini cukup besar masalahnya disana karena selain jamaahnya sangat sedikit disana ada yang perintang yang sangat-sangat sungguh apa namanya luar biasa ya di dalam cara dia untuk apa namanya memerangi islam jamaah di dalam cara dia memerangi islam jamaah karena ketika itu dia mempunyai tetangga mempunyai tetangga islam jamaah yang dianggap kurang berterima kasih atau bagaimana jadi dia langsung bercerita kepada saya ketika itu tetangga islam jamaah ini lagi menjemur baju menjemur baju kemudian mereka pergi ke daerah mana nah terus saat itu udah mau hujan pas udah mau hujan bajunya ini diangkat diangkat oleh tetangga itu diangkat tujuannya untuk membantu gitu nah ketika tetangganya yang islam jamaah ini datang dia kaget loko bajunya udah diangkat yang ngangkat siapa terus bapak itu ngomong saya yang ngangkat ya karena merasa bahwasannya yang ngangkat ini adalah orang luar ya yang dianggap kafir maka cucian itu diambil lagi terus dimasukin ke tempat cucian loh kenapa pak kok malah dimasukin lagi najis itu udah kena najis itu berarti bukan islam penjempol dong bang tentang masalah informasi islam jamaah itu mengkafir-kafirkan orang saya sendiri yang ngelangin saya sendiri sebagai pelakunya terus saat itu saya coba mencari cara bagaimana untuk apa namanya agar orang ini bisa menerima alasan itu alasan itu kemudian saya jelaskan sebenarnya gini pak saya ingin jelaskan kepada bapak tapi kayaknya keadaan gak memungkinkan karena mungkin udah sore hari tapi insyaallah nanti saya akan balik lagi sekitar dua hari kemudian saya mau ziaro kesini mau silaturum kesini nah kebetulan saat itu orangnya lagi sakit lagi sakit kayak korengan atau apa tapi gak sembuh-sembuh kemudian saya coba rukiah alhamdulillah sembuh alhamdulillah sembuh nah rukiah ini dia juga ya mungkin bukan rukiah sari ya karena mungkin ada cerita tersendiri ketika di pondok pesantren mempelajari klinik-klinik yang ada ketika waktu pondok nanti insyaallah saya paparkan nah ternyata orangnya penasaran belum saya ceritakan belum ada dua hari orangnya langsung datang ke tempat saya nyari mas assalamualaikum walaikumsalam pas saya intip di jendela ternyata orangnya ini aduh mau ngapain nih orangnya kok udah nekat kesini udah nekat ke rumah akhirnya dia pengen apa namanya ajak saya ke rumahnya untuk ngobrol sebentar kemudian saya berikan saya jelaskan tentang masalah buku yang ada di dalam yang dia bawa buku panduan tentang sebenarnya pemaparan tentang kesesatan islam jamaah yang dipaparkan oleh Ustaz Ustaz Artun sama Ustaz Bambangirawan yang alumni dari islam jamaah nah ketika itu saya jelaskan sama beliau pak buku ini sebenarnya sangat ini sangat rasional untuk dipegang karena apa karena dengan buku ini dia banyak orang yang malah masuk jamaah banyak malah yang masuk islam jamaah loh kenapa bapak tahu Bambangirawan ini ya saya tahu orang ini mantan islam jamaah bukan iya memang dia dulu di islam jamaah cuman kita beda pemikiran dengan dia ketika itu dia mengusulkan jamaah ini didaftarkan sebagai ormas politik pada saat rakernas jamaah ini dia diminta olehnya untuk didaftarkan sebagai ormas politik nah kemudian ternyata dari hasil musawara itu masukannya ini gak diterima padahal dia tokoh penggerak nih ini ibaratnya cerita apa namanya taurya saya kepada beliau gitu loh padahal gak ada kisah seperti itu gak ada kisahnya masa masa ada sih ibaratnya dia ikut rakernas sementara organisasi islam jamaah itu dia baru ada di tahun berapa dia udah keluar di tahun berapa tapi saya berikan gambaran seperti itu oh gitu ya mas iya karena gak terima dia coba mengundurkan diri mengundurkan diri agar mungkin bagian dari masa islam jamaah itu ikut ke dia ikut ke dia tapi ternyata apa gak ada satupun yang ikut bahkan istrinya yang ada di kertas sama gak ada yang ikut gak ada yang ikut jadi tambah kesel tambah kesel nah sampai oleh pengurus mengatakan bagaimana jika kalau kita mendaftarkan sebagai ormas politik nah tujuan kita semata-mata ibadah katanya semata-mata ibadah kalau didaftarkan sebagai ormas politik bisa jadi menjadi ada dua kubu kayak PKB kubu Matori Abdul Jalil dengan kubu kubu Al-Wishihab yang saat itu yang mereka mempunyai dua kubu nah bagaimana kalau jamaah jadi dua kubu jadi akhirnya tidak satu tujuan nah ini pengurus keimaman gak apa gak mau tujuan jamaah ini dia cerai berai oh gitu ya bagus ya ternyata ya nah akhirnya dengan penjelasan seperti itu orangnya mengukuhkan ikut maji masuk Islam Jawa sampai heboh ke daerah itu daerah Medan Timur luar biasa katanya kita ternyata gak salah memilih mubalik yang seperti Musa menaklukkan Fir'aun sama ibaratnya apa namanya mengingat itu juga agak ada rasa bersalah kalau sekarang yang saya ingat itu rasa bersalah itu sangat tinggi karena apa banyak orang yang saya ajak masuk Islam Jawa ketika saya paparkan tentang kesalahan tentang kesesatan mereka mengingatkan saya lagi tentang nasihat saya dulu tentang nasihat saya dulu bahwasannya Mas Rusli dulu kan sering menasihati kita untuk supaya kuat menetapi jamaah kok malah Mas Rusli yang malah terpengaruh malah keluar ini yang menjadi pemereng akhirnya saya jelaskan saya yang memberi nasihat sama kalian itu bukan berada di atas kitabullah sunnah akan tetapi berada di atas doktrin berada di atas doktrin menyikapi tentang masalah ilmu ilmu yang seperti itu kemudian yang kedua tentang masalah klinik yang katanya dulu kita itu sering dinasihati supaya murni ibadah kita sesuai Quran hadis ternyata saya mengalami sendiri ketika saya masih mondok beberapa orang itu mengamalkan hal-hal yang di luar konteks Quran dan dan hadis dulu saya saat itu mondoknya di Suko Tirto Suko Tirto saya saat itu berkenalan dengan Abah Mbah Toha sering dikenal Mbah Toha saya gak tahu apakah beliau masih hidup sekarang atau gimana nah dari beliau saya mengenal juga teman-teman yang lain yang sama mengamalkan sisi amalan yang lain yang katanya ini juga Abah mengamalkan maksudnya Pak NH juga mengamalkan ini nah kita rutinkan juga amalan-amalannya itu ya zikir ribuan kali nah terakhir itu sampai saya itu di mau di uji untuk ngambil telur di kuburan jadi tengah malam kuburan tua entah dimana jadi itu seperti uji nyali apakah sudah masuk dalam taraf ilmunya sudah masuk atau enggak jadi selama tiga bulan itu amalan-amalan tertentu yang dikerjakan dan itu akan menandakan masuk dengan tidaknya akan kelihatan contoh saat itu yang disarankan kamu teruskan beramal karena ini amalan ini cobaannya terlalu nikmat katanya karena apa belum terbetik dalam hati keinginan kita itu sudah tercapai keinginan kita itu tercapai amalannya itu zikir ribuan kali subhanallah 6 ribu alhamdulillah 6 ribu la ilaih Allah 6 ribu bahkan bisa sampai 10 ribu juga kemudian baca surat yasin 30 kali baca surat al-wakiyah juga begitu 30 kali terus wajib sholat la il wajib puasa nabi daud nanti akan terlihat di apa namanya di 3 bulan benar di 3 bulan itu apa yang dipaparkan entah sugesti atau gimana benar kejadian itu benar jadi apa yang gerentak dalam hati itu akan terwujud salah satu contoh hanya cuman sekedar ini kayaknya perempuan ini senang sama saya beneran perempuan itu langsung ngajukan SL surat lamaron manggil saya untuk minta dinikahin astagfirullah kok bisa-bisanya amalan kayak gini ya tetap saya berusaha karena nasihat dari beliau saya jalan sama teman-teman kala itu Pak Imam Islam Jamal kedua itu masih hidup ketika saya kekediri bersama teman-teman ya sempat disapa beliau kemudian di apa namanya disapu kepala kemudian didoain doa barokah teruskan saja itu amalannya berarti seolah-olah ada ada kontak batin orang yang mengamalkan demikian orang yang mengamalkan demikian setelah itu saya langsung ke ini langsung tes tes kediri ya tes kediri saat itu juga demikian nah disini yang membuat saya bertanya-tanya awal mula saya mempertanyakan jamaah itu pada saat tes kediri saya tes kediri itu kalau gak salah di tahun 2000 antara bulan September atau Oktober saat itu saya sudah merasa karena mengamalkan amalan yang tadi nih ya kan jadi segala gerentak dalam hati itu akan akan terkabulkan gitu loh pada saat itu tugas kami tugas grup kami tim kami itu untuk menggempur bangunan tua nah saya merasa kayaknya saya akan dicoba disini deh saya akan merasa dicoba disini entah cobaan apa tapi saya lihat kayaknya yang dicoba itu tembok tua itu yang akan ngenain saya tuh akan kena sama saya akhirnya saya dengan teman-teman gempur beneran tembok itu runtuh mimpah badan saya terus akhirnya saya tertimbun dengan tembok itu teman-teman cari-cari sampai mereka ini angkat puing-puing itu saya dalam keadaan berdarah-darah terus dalam keadaan pingsan langsung dibawa lari ke rumah sakit Kertesono di rumah sakit Kertesono itu udah diinfus ya saya siuman masuk itu kisaran jam-jam sembilan dah amal soleh pagi itu jam-jam delapanan jam sembilan mungkin saya kena itu masuk rumah sakit siuman itu setengah dua pengurus Kertesono datang pengurus Kertesono itu datang dia langsung berbicara sama saya udah siuman ya mas udah ayo cepat-cepat aja nanti uang Sabinillah habis ngurusi sampean disini Astagfirullahaladzim saya sakit badan saya kemalah mereka mikirin habis uang Sabinillah Allah Allah kuatailah yaudah akhirnya saya berusaha semaksimal mungkin karena takut ya saat itu saya juga merasa sangat takut menggunakan uang Sabinillah langsung saya minta dicopot selang infus saya selang infus udah langsung saya ngikuti pengurus itu yang saya kira saya akan naik dengan beliau di kendaraan itu di mobil itu ternyata enggak saya disuruh jalan kaki dari rumah sakit ke pondok pesantren ya Allah kayak gembel beneran tuh kayak gembel beneran baju dalam keadaan apa namanya kotor karena puing bercampur darah mana rambut aut-autan karena ini pokoknya bener-bener kayak gembel tuh udah sampe di pondok teman-teman bercerita sama saya mas dari mana aja sampe mas tadi tim kita ini kena musibah ada berapa orang yang kena musibah tuh ada yang dibawa lari ke rumah sakit saya istirja berarti bukan cuma saya aja yang kena nih padahal cuma satu-satunya orang yang kena cuma saya tuh yang kena tembok itu saya merasa bahwasanya ada yang lain yang kena yang kena gambrukan tembok itu ternyata mereka gak tau kalau saya yang kena ya karena pada saat gempur itu saya pake kaos yang saya bikinkan kayak ninja itu jadi mereka gak kenal siapa yang gambrukan tembok yang penting mereka udah bawa ke rumah sakit nah saat itu saya pikir uang yang sebanyak ini dipake untuk ini yang didanai oleh ditarik dari jamaah kok cuman untuk ngobatin orang sampe nemen banget itu yang membuat saya bertanya-tanya Astagfirullahaladzim tapi ya saya sudah ikhlas ya udah gak apa-apa lah mungkin ini cobaan awal saya di dalam jamaah nah itu yang saya yang saya ingat banget perjalanan saya ketika di dalam jamaah itu terus yang tentang paskah ketika saya keluar dari Islam jamaah saat itu sering banyak telepon dari teman-teman saya bahkan dari orang-orang yang saya ajak masuk ke dalam Islam jamaah bahkan mungkin bukan orang yang saya ajak cuman ketika waktu masih di Islam jamaah mereka masih andal-andul masih malas-malasan ketika saya memberikan nasihat kepada mereka tentang makna al-jamaah mereka jadi kuat tentang prinsip mereka mengikuti Islam jamaah nah ketika itu ada yang menelpon yang menelpon dari Kalimantan beliau menanyakan kenapa saya keluar dari jamaah saya jelaskan poin-poinnya tapi melihat dari apa yang saya jelaskan beliau kayaknya kurang bisa menerima apa yang saya paparkan mengingat beliau ini termasuk orang yang sangat apa namanya aktif di dalam menulis atau merekam cerama-cerama dari saya saat itu salah satu cerama yang diperdengarkan kepada saya ketika saya ditelepon nama beliau mas sampai kenapa keluar dari jamaah saya jelaskan saya keluar dari jamaah begini jamaah ini dia mengalami apa namanya akidah yang salah akidah yang harus dibenahi dan seharusnya kita tidak membentuk jamaah ini jamaah itu kita tinggal meluruskan dan meneruskan apa yang sudah ada apa yang sudah ada kita tidak perlu yang namanya membentuk jamaah ini jamaah itu oh gitu terus yang nasihat sampai yang dulu itu gimana nasihat apa tunggu mas ya sambil dia perdengarkan ambil kayaknya itu tip rekaman tip rekaman diperdengarkan nama saya para saudara jamaah saya kaget loh kok suara saya para saudara jamaah jamaah harus paham harus paham dengan namanya jamaah jamaah ini adalah jalan tunggal masuk surga kita jangan sampai terpengaruh salah satu terpengaruhnya itu contoh contohnya mungkin saya saya saat itu mengambil gambaran kalau saya sekiranya keluar dari islam jamaah ini naudubillah mintalik ya saat itu kemudian datang mempengaruhi kalian untuk keluar dari jamaah ini jangan keluar nada tinggi itu benar-benar saya ingat ini suara saya ini suara saya sambil dia mengingatkan mas ingat gak siapa yang cerama itu benar itu suara saya benar itu suara saya tapi ketahuilah nasihat saya cerama saya ketika itu itu bukan berada di atas akidah yang benar bukan berada di atas akidah Quran dan sunnah ala fahmi salaf akan tetapi itu berada di atas doktrin berada di atas kepentingan keimaman agar jamaah ini dia apa namanya jangan keluar kalau keluar diancam untuk neraka padahal kita keluar kita masih sholat masih menjalankan rutinitas ibadah kita bahkan kita lebih mengenal lagi hak-haknya kita sebagai islam kewajiban-kewajiban kita sebagai islam yang dulunya kita gak tau yang namanya apa itu manhats apa itu akidah apa itu muamalah ini kita baru tau setelah keluar dari jamaah banyak diantara kita sesama jamaah saja rusak muamalahnya karena kita gak tau muamalah banyak jamaah yang akidahnya rusak katanya jangan jinjinan banyak jamaah yang jinjinan bahkan di pusat sana ada yang jinjinan yang silat apa halus yang lambaran apa segala macam itu masuk kategori jinjinan dan mungkin masih bisa saya apa namanya uraikan satu persatu yang mana nasihat keimaman nasihat pusat itu tidak tidak ini tidak tidak sesuai ucapan dan perbuatan kadang mereka menerobos lampu-lampu itu dia kadang mereka menerobos batasan-batasan itu dia contoh larangan katanya larangan masalah riba larangan masalah riba ini sudah sering didungung-dungungkan di dalam jamaah tapi apa muamalahnya tentang ini tumbuh subur di dalam jamaah bahkan di kalangan pengurus contoh jamaah disuruh apa namanya minjam uang ke pusat minjam uang ke pusat berapa seratus juta seratus juta pengembaliannya berapa tanyain ke pusat tanyain ke pusat itu muamalahnya bagaimana riba atau enggak oleh pusat dimanipulasi begini oh ini bukan riba udah jelas-jelas ini riba menendakan kita itu enggak tahu ilmu enggak tahu ilmu kita enggak tahu apa selama ini cuma doktrin coba selama 20 berapa tahun Bapak dalam jamaah selama 20 tahun Bapak cuma tahu satu-satunya jamaah supaya tetap menetapi memerlukan dan mempersungguh hanya itu aja kita enggak tahu bagaimana cara bermuamalah sesuai dengan yang baik cara yang menamanya kaida-kaida masalah di dalam fikir itu bagaimana di dalam akidah itu bagaimana yang furu'iya bagaimana yang ada di dalam jamaah itu jelas enggak ada yang namanya keilmuan enggak ada keilmuan contoh masalah sholat saja takbir atau mungkin sholat yang lain-lain amalan-amalan yang lain itu kita enggak melihat bahwasannya ada tinjauan di dalam hadis beberapa para sahabat berselisih di dalam masalah ini masalah amalan masalah mungkin contoh mengangkat takbir mengangkat tangan ketika takbir mereka ada ada yang begini ada yang begini nah kita hanya menunggu dari pusat penyeragaman istilah apa yang kayak gini ini tidak dikenal di dalam di dalam para para ini para tulabul yang enggak ada yang namanya penyeragaman pusat berarti ketika diseragamkan umpamanya diseragamkan oleh imam di atas sejajar dengan telinga berarti yang sejajar pundak salah dong ini yang saya perlu yang perlu kita jelaskan kepada jamaah dan masih banyak lagi ketika awal-awal saya mengenal mengenal ini mengenal sunnah saya merasa antara islam jamaah dengan sunnah ini dia mungkin beda-beda tipis tapi semakin kesini semakin jauh perbedaannya kita hanya menggaungkan Quran hadis tapi sesungguhnya amalan kita bukanlah Quran hadis pertama saya ketika itu ditugaskan oleh imam daerah Gorontalo ya imam daerah Gorontalo untuk menggambuhin salah satu kawan saya yang terpengaruh keluar dari islam jamaah nah saya diminta untuk menggambuhin karena saya cukup dekat sama Mubalik itu Mubalik desa yang udah keluar akhirnya dengan segala kemampuan saya saya kerahkan untuk mengajak dia kembali saya ajak ketemu setelah ketemu saya cerit ini saya tanya kenapa mas sampai keluar dia ceritakan alasannya begini alasannya begitu pokoknya alasan-alasan yang sebenarnya bagi saya sangat masuk akal ketika itu nah terus saya ngeluarin jurus mas gini loh mas dulu waktu saya masih tugas di daerah Kalimantan ada yang kayak sampein loh mas kayak sampein membalik terus apa namanya pintar mengisi kajian memberi kemangkulan ternyata dia terpengaruh keluar dari jamaah keluar dari jamaah nah setelah dia keluar dari jamaah gak lama kemudian dia meninggal mas itu tiga hari mayat yang gak diapapain akhirnya orang ketakutan astagfirullah gitu ya mas iya aduh gimana ya ini salah satu senjata islam jamaah itu nakun-nakutin kayak gini modelnya nakun-nakutin orang agar gak keluar dengan yang kalau mau dipikir secara logika mana mungkin masa tiga hari gak gak diurus ternyata orang itu ada rasa khawatir ada rasa ketakutan terus pas ngaji daerahan dia datang dia datang pengurus-pengurus infokan sama saya mas alhamdulillah mas mubalik desa itu udah ini udah kembali ke jamaah pake jurus apa sampean mas pake jurus apa nah ternyata saat itu saya mangkir gak ngaji gak ngaji gak ikut pengajian nah mubalik desa ini dia nyamperin saya nyamperin saya mas sampean kok gak ngaji gak aku udah keluar loh kenapa keluar penjelasan sampean kemarin itu masuk akal lah terus sampean cerita bahwasannya ada yang mau balik mati tiga hari gak diurusin ah itu bohong agar sampean kembali ke ini ke jamaah astagfirullah mas akhirnya ketika itu kita saya sama dia sepakat udah kita keluar aja tapi saya gak mau keluar secara ini secara frontal begitu ya pada saat itu ternyata ada ustad yang ustad salafi yang akan berkunjung ke gerontalo namanya ustad zulkarnain ustad zulkarnain al makasari insyaallah kita mahkum lah beliau nah akhirnya kita adakan pertemuan antara islam jamaah kita masih mengaku sebagai orang islam jamaah karena sesungguhnya masih ada antara 50-50 mau keluar atau enggak gini kalau mau keluar kita mau kemana katanya kalau di luar enggak diramut enggak diramut enggak diurusin nah ketika itu ada sekitar 6 orang dari islam jamaah datang bertempat di tempatnya islam jamaah nah kita dialog sama ustad zulkarnain pada isa sampai kalau gak salah itu sampai jam 12 malam sampai jam 12 malam nah sebelum itu saya sama si mubalik desa ini nyusun pertanyaan ke ustad untuk kita jadikan sebagai dialog nanti kita akan serang ustad ini masalah tentang baikat apa segala macam masalah tentang sesuci apa segala macam kita bakal ini nih apa namanya jatuhin dia gampang dalam bayangan saya ustad zulk saat itu yang diperkenalkan katanya muridnya seh yang di Yaman seh mukbil dan muridnya seh siapa ya seh alfauzen bayangan saya orangnya udah tua ya udah tua terus mungkin jenggotanya juga lebat pas datang itu saya kaget lah usianya gak jauh beda sama kita masih muda ini gampang ini kita banting ini kita banting nih wah gampang nih wah akhirnya udah ketemu ngobrol udah langsung masuk diskusi pas masalah yang kita bahas itu awal-awalnya masalah keimaman penjelasan beliau sebenarnya sangat-sangat apa namanya panjang lebar dan memang betul-betul tepat sasaran gitu contohnya masalah keimaman dia jelaskan dengan penuturan para salaf ketika kamu masuk ke suatu wilayah kemudian kamu tanya wilayah itu pemimpinnya siapa kemudian masyarakat menjawab sifulan pemimpinnya dulu masih SBY kalau gak salah maka dia adalah pemimpin mau didapatkan pemimpinan itu mau didapatkan secara syarii atau tidak syarii tetap dia adalah pemimpin tetap dia adalah pemimpin karena pemimpin dalam islam itu terbentuk dari tiga keadaan yang pertama pelimpah apa namanya wasiat wasiat yang seperti ada gambaran dari nabi muhammad menginginkan abu bakar yang akan menjadi pengganti beliau kemudian pelimpahan kekuasaan antara abu bakar kepada umar dilimpahkan sementara abu bakar masih dalam keadaan hidup nah yang berikutnya yang tidak syarii yang mungkin dari kudeta atau bagaimana mungkin termasuk dari demokrasi yang ada di Indonesia ini dia ketika dia sudah duduk di kursi kepemimpinan maka dia adalah pemimpin wah masya Allah sangat logis banget lalu bagaimana jadi semakin kita bertanya kepada Ustaz Jul itu kayak semakin gimana ya semakin bodoh kita gak bisa ngelanjutin itu dari 1 sampai 27 cukup hanya 5 aja kalau yang kita terus ini malah tambah goblok malah tambah kelihatan goblok gue malah gak paham yaudah akhirnya dengan tuntas saat itu saya langsung SMS dulu gak ada WA karena ketika itu saya keluar di tahun 2009 2009 dulu gak ada fasilitas WA kemudian saya SMS ke teman-teman semuanya oh masya Allah itu saat itu handphone saya gak bisa gak bisa diem telepon saya dari Kalimantan dari Sulawesi dari Jakarta macam-macam yang ingin mengkonfirmasi apakah saya udah keluar atau gimana nah kemudian setelah saya apa namanya keluar saya merasakan betapa nikmatnya luar biasa apa namanya menetapi apa meninggalkan meninggalkan paham takfir ya tak mengkafirkan umat Islam namun sejujurnya saya masih meninggalkan bekas yang kalau dosa yang mungkin iya yang kalau saya ingat sampai saat ini saya begitu sedih ya begitu sedih mengingatnya apakah saya ini dia sudah dimaafkan atau sudah diampuni oleh Allah atau enggak gitu termasuk salah satu saudara saya sendiri tapi karena dia masih muslim saudara kandung saya dia yang merawat saya dan juga dia yang juga banyak membela saya banyak memberikan apa namanya inspirasi-inspirasi kepada saya ketika dia mengalami musibah dan musibah itu membuat dia apa namanya asbab meninggalnya beliau saya melihat jenazahnya itu enggak saya sentuh saya lihat orang ini mati dalam keadaan kafir padahal dia muslim ketika setelah saya keluar dari islam jamaah saya mengingat akan hal itu saya pengen gali kuburnya ingin minta maaf ingin minta maaf itu kesalahan yang saya ingat sampai sekarang itu saya enggak bisa memaafkan diri saya sendiri dan yang kedua kasus yang kedua itu adalah tentang ketika ibu saya menjodohkan dengan orang selain islam jamaah tapi orangnya perempuan yang dijodohkan ini perempuan yang soleha juga cuman dari pandangan islam jamaah ini orang luar jadi enggak boleh nikah sama orang luar karena dipaksa-paksa ketika itu dengan apa namanya dengan spontan saya menyakiti ibu saya tangannya saya putar sampai ibu saya kesakitan sampai ibu saya kesakitan dan menangis nah tangisannya beliau itu dia sampai sekarang saya ingat adalah dosa terbesar saya ketika di dalam islam jamaah jadi ketika di dalam islam jamaah sebenarnya kita bukan diajak untuk jadi orang yang menjadi tawadu orang yang menjadi soleh ternyata kita akan menjadi anak durhaka ketika orang tua atau keluarga kita tidak sejalan dengan jamaah kita ini berseberangan dengan islam berseberangan dengan ajaran para pendahulu kita para salaf kita taib masya Allah itu yang mungkin yang apa namanya yang dua kisah itu yang membuat sampai sekarang saya merasa sedih banget mengingatkan hal itu sempat ya sempat mau mengancam mau membunuh saya datang ke tempat saya ya bawa bawa golok ya bawa golok terus saya ini ya adu argumen dulu adu argumen dulu katanya saya dituduh sebagai orang yang memprovokasi jamaah untuk keluar dari jamaah saya bilang enggak yang saya sampaikan ini adalah bersesuaian dengan Quran dan hadis ya kita udah Quran dan hadis tidak kalian tidak Quran dan hadis kalian hanya mengatakan Quran dan hadis tapi sesungguhnya yang kalian lakukan adalah hanya perkataan imam perkataan imam jika contohnya saja jika kemengkulan itu adalah salah satu cara untuk bukan salah satu satu-satunya cara untuk mengesahkan keimak ini mengesahkan amalan ternyata para apa namanya para pendahulu kita ada yang enggak mangkul ada yang enggak mangkul emang ada saya tunjukkan hadisnya di dalam Abu Daud kalau enggak salah hadisnya nomor 1105 ya yang menceritakan hadithan Mu'ad bin Hisham kola wajatu fi kitabi abih walam bihita yadihi walam asma'uminuh seorang roi menceritakan dia menjumpai catatan bapaknya dengan tulisan tangan bapaknya dan tanpa aku mendengar dari bapaknya apakah ini mangkul ya enggak mangkul lalu kenapa ada hadis seperti ini karena dia merasa tersudut kan dia maki-maki sama saya maki-maki ala ala daerah sana ya meraka kamu kafir kamu apa segala macam keluar itu karena emosinya enggak tertahan dia mau mukul langsung saya banting langsung saya banting pak saya juga punya silat seperti bapak andai saya mau bunuh bapak disini nyawa bapak enggak ada harga karena bapak sudah datang mengancam sama saya tuh lihat ada CCTV ada CCTV ada juga camcorder yang saya rekam ancaman bapak bisa saya ini ke polisi akhirnya orangnya minta maaf oh iya iya saya minta maaf saya minta maaf tolongnya dihapus ya tolong jangan sampai di upload jangan sampai disebarluaskan padahal CCTV palsu padahal CCTV palsu tapi camcordernya bener lah yang perekaman suara itu ada saya rekam bahkan mungkin masih ada ancaman beliau masih ada sampai sekarang cuman karena ketakutannya itu ngelihat CCTV itu minta maaf minta dihapusin minta apa sejak saat itu orangnya sudah gak berani lagi ganggu saya gak berani lagi apa namanya ngancam saya dan sudah gak pernah lagi apa namanya SMS yang kata-kata yang agak menyakitkan agak-agak menyudutkan agak-agak ya seperti saya sudah kekal di neraka saya sudah halal dibunuh macam-macam tuduhan-tuduhan segala macam itu yang terakhir ibaratnya ancaman yang terakhir yang saya dapatkan dari lingkungan lama saya yang saya dapatkan dari lingkungan lama saya itu yang terakhir ibaratnya ancaman yang terakhir yang saya dapatkan dari lingkungan lama saya terakhir dari admin apa nasihat Anda untuk saudara-saudara kita yang masih di Islam Jemaah nasihat saya kepada teman-teman saudara-saudara saya yang masih berada di dalam Islam Jemaah sungguh sungguh wai saudaraku kita keluar dari Islam Jemaah kita ini bukanlah orang yang seperti kalian gambarkan adalah murtad kita masih seperti dulu bahkan kecintaan kami kepada kalian mungkin sudah dua kali lipat bahkan tiga kali lipat kami tidak membenci kalian yang kami benci itu adalah cara doktrinnya pusat yang membuat kalian menjadi seperti ini mengkafirkan orang yang menjauhkan kalian dari saudara kalian yang tidak sepaham yang menjauhkan antara ibu dan anak dan apabila mungkin sudah hijrah sudah apa banyak yang terjadi perpisahan banyak ibu yang memboikot anaknya banyak suami yang terpaksa bercerai dengan istrinya karena doktrin yang seperti ini nah langkah baiknya saya mengajak kepada teman-teman yang masih berada di dalam Islam Jemaah supaya benar-benar terbuka artinya membuka pikirannya membuka cakrawala berfikirnya dan berdoa kepada Allah Ya Allah jika kebenaran itu benar-benar hak dari milikmu Ya Allah berilah ilham di dalam pikiran saya di dalam hati saya untuk menerima kebenaran untuk menerima mana yang benar dan menolak mana yang salah dan bagi teman-teman yang masih apa namanya bergelut dan berusaha membentengi orang-orang yang sudah hijrah takutlah kalian pada Allah karena satu saat kalian akan dimintai pertanggung jawaban akan hal ini kalian akan ikut andil di dalam dosa orang yang telah mendirikan fondasi takfiri ini yang dari saya saya hanya mendoakan bisa mendoakan kepada kalian semoga kalian Allah berikan hidayah sehingga kita bisa sama-sama berada di jalan yang benar berada di dalam jalan yang sama ini untuk ikut menitih jalan para salaf demikian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa